Intro Kiai Haji Mujibi atau yang dikenal dengan Abah Jibi adalah sosok ulama karismatik di Serangbanten Pendiri Pondok Pesanten Al-Awabin yang berlokasi di Desa Teras Tojong, Kragila, Serangbanten Beliau adalah seorang ahli serekat Kodiriyah Beliau adalah cucu dari Yahya Ilyas atau Sheikh Ilyas Murid Syari Imam Nawawi Al-Bantani yang ke-6 Beliau sejak kecil kemar sekali menuntut ilmu Beliau belajar dari satu petantren ke petantren lainnya di daerah Banten Bahkan di Solo Tigo, Semarang, Jawa Tengah Waktu beliau mengikuti pasaran atau mengaji di Jawa Timur bersama ulama-ulama Banten Di antaranya Abuya Damanburi atau Paneglang Abuya Lujen, Pelamunan, Abuya Munfadir, Comas, Padarincang, dan lain-lain Kecerdasan dan bakat yang dimiliki oleh Abad Jibi Menjadikan Abad Jibi mampu menguasai beberapa ilmu Seperti naus, sorong, fikir, laudil, hadis, tesau, dan lain-lain Beliau bisa disebut orang yang penyabar Beliau juga mempunyai tukilan atau karangan hitab Berita lah tuntunan sholat Dan ternyata hitab karangan Abad Jibi tertutup keparang Didompleng Mengganti nama hak cipta Sama Yai Haji Hayrudin Penulis terkenal asal Banten Seperti Ambil Nurmiah, dan lain-lain Tetapi Abad Jibi Tidak menegur atau menjurut Yai Haji Hayrudin Untuk mengganti nama hak ciptanya Inilah contoh dari ketabaran Abad Jibi Yang patut kita pelajari Yang Kita amalkan penampilan yang sangat sederhana Layaknya masyarakat biasa Namun tingkat keilmuannya yang beliau miliki sangat luas Kemahiran beliau dalam mengajar kitab-kitab sholat Nahus, sorong, dan bikin Didamping mengajar kepada tansinya Beliau juga mengajar kepada masyarakat sekitar Maka tak heran beliau begitu dekat Di hati masyarakat keranggilan Keramahan Serta susur bahasa yang lembut Mampu melulukan hati-hati manusia yang keras Kalimat siap keluar dari mulut beliau Penuh dengan fikmah Sil Bahkan beliau tidak pernah Memarahi siapapun termasuk Para tantrinya yang nakal Secara langsung Dengan halus Beliau ungkap Seguran tersebut lewat paklim Dengan menyebut Di Ulan dan santri yang merasa bersalah Tentu akan merasakan seguran halus Tersebut Sampai Prasuki sampai Mulung hati yang dalam Santrinya menanam nilai-nilai kebaikan lewat Kesederhanaan Di semua bidang Itulah abah jibi Untuk kali santrinya Dengan nilai dasar kebaikan Kelasaan dan sabar Ikhlas adalah Tanpa tantri Jiwa keikhlasan tantri Dari pada sikap-sikap lainnya Semakin sebal Jiwa keikhlasan yang terpanas Maka Akan membuat tantri Selalu optimis Dan semakin maju Semangat Keikhlasan membuat tantri Bersedia memulai usahanya Dari nol kembali Sama datang Hal ini dapat diseladani oleh abah jibi Itu sendiri yang dimiliki Keikhlasan dan sabar yang disini Wawwawawakum Itulah kita abah jibi Kerajilan serang banteng Tetap stay terus di channel ini Jangan subscribe Like Comment dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh